Blessed be the name of the Lord, diberkatilah engkau Tuhan, be exalted by God, we worship you in this place, for you are worthy of our praises, O God, almost high will live you all. Thank you, Jesus. Bagimulah segala pujian dan penyembahan kami malam hari ini, ya Tuhan. Bagimulah segalanya, segenap nafas kami memuji-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, dan kasih setia-Mu, Tuhan. Terima kasih, ya Abah. Bapak, terima kasih untuk rohmu yang diam di dalam kami. Malam hari ini berbicara lah buat kami, tumpahkanlah isi hatimu. Acari kami kebenaran firman-Mu dengan bahasa yang kami mudah mengerti, supaya kami ini bisa menghidupinya dalam hidup kami. Tolonglah hambamu, karena sesungguh tanpa engkau hamba tidak mampu menyerahkan setiap menit-menit ke depan ke dalam pimpinan roh kudus sepenuhnya. Biarlah setiap kami yang datang ke tempat ini malam hari ini, kami diberkati dan diubahkan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih, ya Bapak. Terpujilah nama Tuhan. Umat yang mengasihi Tuhan dan siap diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amen, amen, amen. Silahkan duduk kembali. Haleluya. Thank you. Thank you, Marlon. Thank you, Yeshua. Thank you, Wanda. Thank you, Ichi Worship. Shalom. Shalom Aleyhim. Peci nama Tuhan, izinkan saya pertama-tama mengucapkan terima kasih buat Bapak Rohani saya yang terkasih. Dan Ibu Rohani saya, Ibu Vivi dan Bapak Timotius Arifin. Gembala kita terkasih. Thank you so much. It's an honor to be here. Saya kotbah dimanapun gak metar kecuali disini. Karena saya didengarkan oleh Bapak saya. Bagi yang belum kenal, perkenalkan saya, Henny Christianus. It's an honor to be here. Kami bersama dengan seluruh tim Impact Community Indonesia boleh diperkenankan untuk datang dan melayani saudara karena keluasan hati dari Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Thank you so much. Saya tidak datang sendirian. Saya datang dengan suami saya yang paling ganteng dan terbaik dari Tuhan. Pastor Yohannes Christianus, can you stand up please? This is the only one and only, it's taken. Senang sekali bisa hadir malam hari ini. Saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang menghargai kehadiran roh kudus. Saya doa apa Tuhan yang saya mau sampaikan. Saya rasa kalau teologi ya, saya enggak jagoannya. Tapi saya mau dengar apa kata Tuhan. Amen. Taukah bahwa di dalam setiap hidup orang percaya ada roh Allah. Bayangkan firman Tuhan berkata bahwa langit adalah tahtanya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Allah yang begitu besar, Bapak kita yang luar biasa. Dia sudi mengharuniakan rohnya. Roh yang keluar dari Bapak dikatakan untuk tinggal di hati kita. Mari kita lihat firman Tuhan sama-sama. Dalam 1 Korintus 12 ayat 3B dikatakan gini. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Selain oleh roh kudus. Katakan amin. Taukah anda bahwa roh kudus yang ada di hati kita. Yang membuat kita bisa percaya bahwa Kristus adalah satu-satunya penembus. Dalam Efesus 1 ayat 13 dikatakan begini. Bahwa ketika kamu percaya dimeteraikan dengan roh kudus yang dijanjikan yaitu. Di dalam kita. Allah Bapak mengharuniakan roh kudus. Untuk tinggal di batin kita. Di dalam hati kita. Sebagai materai. Taukah anda bahwa roh Allah yang hidup yang besar. Yang maha kuasa. Tinggal di dalam hidupmu. Firman Tuhan banyak. Saya akan baca secara cepat. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu. Bahwa kamu adalah baik Allah. Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Katakan amin. Efesus 2 ayat 22 dikatakan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah. Di dalam roh. Katakan amin. 1 Yonas 3 ayat 24 dikatakan. Barang siapa menuruti segala perintahnya. Ia diam di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui. Bahwa Allah ada di dalam kita. Katakan di dalam saya. Yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Sadarkah anda akan kehadiran roh Allah dalam hidupmu? Jangan cepat bilang amin. Sadarkah anda akan kehadiran roh Allah dalam hidupmu? Renungkan. Banyak kali kita ini lebih sadar setan daripada sadar Tuhan. Orang lebih sadar setan daripada sadar Tuhan. Coba anda sendirian di kuburan. Apa yang anda rasakan? Bulu kuduk berdiri Ibu Heni. Saya pindah ke Jakarta dari Australia tahun 2006. Kami nyici rumah. Di rumah itu tinggal banyak orang. Ada staff, ada anak-anak. Penuh. Tapi kadang-kadang kosong karena semua pergi. Waktu saya pulang ke rumah. Yang nungguin rumah bilang begini. Cik, panggilnya Cici. Orang Jawa. Dek kene, ono saya nungguin. Artinya di rumah ini ada penunggunya. Saya bilang, saya guyonin. Siapa? Tamu toh. Dia bilang, bukan. Wetuk. Perempuan katanya gitu. Rambutnya doho. Rambutnya panjang. Suka berdiri di situ loh. Di tangga katanya gitu. Saya bilang, kok saya sering pulang pelayanan sendirian. Gelap-gelap nyalain lampu, gak ada apa-apa tuh. Ada Cik. Wah nanti deh. Cici lihat katanya gitu. Satu kali saya pulang pelayanan. Saya nyalakan lampu karena rumah gelap semua. Tiba-tiba saya ingat omongan mbak ini. Tiba-tiba gak ada apa-apa. Saya langsung cepat-cepat lari nyalain lampu. Kok peteng yoh? Kok gelap ya gitu. Biasanya gak apa-apa. Tapi gara-gara diceritain sama mbak ini. Saya jadi ingat sesuatu. Coba anda tes. Kalau kamu dikasih tau. Di rumahmu ada sesuatu. Kamu berani sendirian gak di rumah? Oh siang benar. Kami itu punya gereja. Gereja parkiran. Kami dipaksa Tuhan. Dalam tanda kutip. Punya jemaat setelah pandemi. Orang-orang yang kami layani online bilang gini. Cik. Kau mau buka gereja gak? Kamu mau buka gereja gak? Kalau enggak kita pulang loh ke gereja kita masing-masing. Dia bilang gitu. Saya bilang pulang aja. Saya kan pengkotbah. Saya bilang saya kotbah. Enggak lah. Ayolah buka gereja. Akhirnya kami. Karena dana terbatas. Tapi iman kita unlimited. Amen. Kita sewa parkiran moi. Mall of Indonesia. Kalau ke Kelapa Gading mampir. Nah. Itu sudah jadi gereja Bapak Ibu. Tidak terlalu besarlah. Kapasitas duduk seribu seratus lah kurang lebih. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Sederhana saja. Tidak mewah. Nah. Satu kali saya diceritain. Cik gereja kita tuh ada setannya gitu. Ini ada-ada aja memang manusia-manusia ini. Ini yang ngomong ini full timer loh ini. Pak Jujo tolong baptis ulang. Saya bilang ada setan dimana. Itu loh Cik. Kalau kita mau masuk ke pintu kantor kan ada screening wajah. Iya kan. Kan biasa sidik jari. Ini screening wajah. Itu bisa bunyi-bunyi sendiri Cik. Katanya gitu. Saya bilang karena itu error. Gak ada yang lewat dia bunyi. Bener Cik bunyi. Saya bilang kalau itu setan-setan itu gak mantul dicermin. Gak mungkin. Dia bilang Cik gak percaya LCD proyektor bisa turun sendiri Cik. Terus Cik ada cakar. Ada cakaran. Saya bilang gini. Sini ini LCD proyektornya. Buktikan di depan saya. Mana cakarannya. Sampai hari ini mereka gak berani bawa. Kalau orang suka bilang lihat setan. Jangan-jangan roh itu di dalam dia. Pentulannya. Saya gak pernah lihat. Dan tidak mau lihat. Apa yang saya mau bilang. Kita ini seringkali sebagai manusia. Lebih sadar setan daripada sadar Tuhan. Banyak orang Kristen lupa. Kalau roh Allah yang hidup tinggal di dalam hidupnya. Haleluya. Halelunya nya udah sama belum? Anak eh. Roh Allah yang hidup dan besar tinggal di batinmu. Dan kamu gak tahu. Kalau orang tahu ada Tuhan di hidupnya. Dia gak takut. Karena firman Tuhan berkata. Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini. Katakan amin. Haleluya. Saya diingatkan Tuhan untuk sampaikan ini. Hargailah kehadiran roh kudus dalam hidupmu. Ketahuilah bahwa roh kudus itu sangat berharga. Katakan roh kudus berharga. Saya mau kasih tahu kenapa roh kudus berharga. Taukah anda ketika kita menjadi percaya. Ketika kita percaya kepada Yesus. Tuhan memeteraikan tanda miliknya atas kita. Dengan mengaruniakan roh kudus di dalam batin kita. Saya diingatkan kayak sapi itu loh. Tahu sapi? Sapi itu kalau dicap itu milik orangnya. Kok aku sapi ibu? Enggak. Kita lebih berharga. Materai. Seal. It's powerful. Unbreakable. Roh kudus adalah materai. Kita ini kalau punya roh kudus. Berarti kita sudah disil by the Holy Spirit. Sebagai tanda kita milik Kristus. Ketangan amin. Suatu hari kita akan berdiri di tahta pengadilan Tuhan. Yang membedakan adalah orang-orang yang punya materai keselamatan. Dikatakan roh kudus adalah materai. Kita lihat dalam 2 Kerintus 1. Ayat 21. Sebab dia yang telah meneguhkan kami. Bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus. Adalah Allah yang telah mengurapi. Anda 22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita. Dan yang memberikan roh kudus di dalam hati kita. Sebagai jaminan dari semua yang telah disediakannya bagi kita. Untuk kita. Katakan amin. Pertama roh kudus adalah materai. Berapa banyak saudara yang sudah dimeterai oleh roh kudus? Angkat tanganmu. Katakan aku milik Kristus. Di tahta pengadilan Tuhan. Yesus akan berkata kepada Bapak. Dia milikku. Dia milikku. Dia milikku. Amen. Karena kita punya materai roh kudus. Katakan haleluya. Roh kudus. Juga dikatakan. Jaminan. Dari semua yang telah disediakan. Untuk kita. Apa yang disediakan Bapak untuk kita? Katakan kehidupan kekal. Semua yang disediakan Bapak bagi kita. Efesus 1.14. Dan roh kudus itu adalah jaminan. Katakan jaminan. Bagian kita. Sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu. Baca sama-sama. Penempusan yang menjadikan kita milik Allah. Untuk memuji kemuliaannya. Anda yang punya roh kudus. Anda punya jaminan hidup kekal. Katakan amin. Anda punya roh kudus. Itu your guarantee for eternity. The Holy Spirit is your guarantee for eternity. Saya kebayang kalau kita itu. Nyeci rumah 20 tahun. Nyeci rumah itu lama. Mungkin kita yang nyicil udah gak ada. Nah apa jaminan buat anak-anak kita. Bahwa Bapak mamanya belikan rumah itu untuk dia. Ada sebuah warranty. Ada surat perjanjian. Di notaris yang kita tanda tangani. Roh kudus adalah jaminan. Akan janji Allah dalam hidup kita. Melalui Kristus. Bapak berjanji dalam Yonah 3 ayat 16. Bahwa barang siapa percaya kepadanya. Tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa berharganya roh kudus. Dalam hidupmu. Apakah menurut Anda hartamu lebih berharga? Karena above everything that we can have. The Holy Spirit is the most precious gift from the Lord. Roh kudus adalah harta yang terindah. Yang Tuhan berikan dalam hidup kita orang percaya. Katakan amin. Suatu kali waktu saya masih SMA. Saya sudah kenal Tuhan. Mama saya itu punya saudara yang bisa kesurupan. Waktu itu mama saya belum kenal Tuhan. Diundanglah saudara ini nginap di rumah kami. Duduk berhadapan dengan saya. Saya pikir ngapain. Saya kan gak tahu dia bisa kesurupan. Saya panggilnya Sukpo. Halo Sukpo mau makan. Tiba-tiba dia kayak kesurupan gitu kayak bayi. Terus dia mulai ambil coklat. Dia makan kayak anak kecil. Ini udah tua. Dia makan itu sampe belepotan. Enak. Katanya gitu. Terus tiba-tiba mama saya duduk di sebelah saya bilang gini. Ini anak saya liatin. Katanya gitu. Saya kaget. Kok suruh liatin. Saya langsung berdoa dalam bahasa roh. Saya berdoa dalam hati. Tutup bungkus saya dengan kuasa darahmu. Saya berdoa. Terus tiba-tiba dia bilang gini. Sambil kesurupan dia bilang gini. Anaknya terang. Haleluya. Haleluya. Dia bilang gini. Jidatnya terang. Jidatnya terang. Setan bisa membedakan anak Tuhan. Bukan anak Tuhan. Setan bisa membedakan anak terang atau anak gelap. Katakan aku anak terang. Roh kudus adalah meterai. Sejak hari itu saya percaya. Orang yang punya roh kudus dalam hidupnya berbeda. Secara kasat mata. Jasmani kita gak bisa lihat. Tapi secara rohani. Setan bisa bedain anak Tuhan atau bukan anak Tuhan. Amen. Katakan roh kudus berharga. Kalau anda tahu bahwa roh kudus berharga. Harusnya anda jaga hidup anda. 2 Timotius 1 ayat 14. Kita lihat firman Tuhan. Sama-sama baca dengan saya. Peliharalah harta yang indah. Yang telah dipercayakannya kepada kita. Oleh roh kudus yang diam di dalam kita. Katakan roh kudus diam di dalam saya. Pesan Rasul Paulus kepada Timotius begini. Peliharalah harta yang indah. Yang telah dipercayakannya kepada kita. Peliharalah. Artinya anda harus menjaga. Agar roh kudus itu betah tinggal di hidupmu. Kerasan tinggal di batinmu. Kalau anda menghargai kehadiran roh kudus. Yang pertama. Anda akan jaga hati anda baik-baik. Karena kamu tahu. Bahwa hatimu adalah tempat kediaman roh kudus. Katakan amin. Efesus 4 ayat 30-31. Kita baca sama-sama. Dan janganlah. Kamu mendukakan roh kudus Allah. Yang telah memeteraikan kamu. Menjelang hari penyelamatan. Ayat 31. Segala kepahitan. Kegeraman. Kemarahan. Pertikaian. Dan fitnah. Hendaklah dibuang. Dari antara kamu. Demikian pula. Segala kejahatan. Ingat baik. Roh kudus diam di batinmu. Jaga hatimu. Amsal 4 ayat 23 berkata. Jagalah hatimu. Dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa yang membuat roh kudus berduka. Dikatakan segala kepahitan. Kegeraman. Kemarahan. Pertikaian dan fitnah. Dan satu lagi. Kejahatan. Yuk. Jangan pahit. Jangan geram. Jangan marah. Pertikaian dan fitnah itu mengotori hati kita. Saya sedih lihat orang Kristen. Masih suka seperti ini. Suka berkelahi. Sesama pelayan Tuhan suka berkelahi. Di tempat lain banyak disini saya yakin gak ada. Masih suka pahit. Geram. Marah-marah. Kalau di gereja sih ramah. Di parkiran marah-marah. Ya kan. Kita itu bisa melihat kondisi hati kita sendiri. Dari perkataan kita. Orang itu bisa dilihat kondisi hatinya. Bersih atau enggak. Dari omongannya. Lukas 6.45. Yesus berkata gini. Orang yang baik. Mengeluarkan barang yang baik. Dari perbendaan hatinya yang baik. Orang yang jahat. Mengeluarkan barang yang jahat. Dari perbendaan hatinya yang jahat. Karena. Yang diucapkan mulutnya. Meluap. Dari hatinya. Apakah keadaan hatimu baik. Apakah masih suka fitnah. Fitnes daripada fitnah. Amen. Apakah kamu masih suka benci sama orang. Kepahitan. Iri hati. Mementingkan diri sendiri. Suka berkelahi. Makanya Firman Tuhan berkata. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka disebut anak-anak Allah. Orang yang hatinya murni. Tidak akan ribut sama orang. Dia cinta damai. Karena roh kudus membawa damai. Amen. Tanda dari roh kudus itu tiga. Kebenaran. Suka cita. Dan damai sejahtera. Kalau kamu sampai hilang damai sejahtera. Dan suka cita. Kalau kamu keluar dari kebenaran. Itu tidak dari roh kudus. Jadi orang Kristen. Jangan suka iri. Lihat orang. Dengar baik. Yakobus 4 ayat 2. Bilang gini. Kamu mengingini sesuatu. Tetapi kamu tidak memperolehnya. Seolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar. Kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa. Karena kamu tidak berdoa. Ayo. Jangan suka iri hati. Sama orang lain. Saya ingat. Yesus mengajar tentang perumpamaan talenta. Dalam Matius 25. Ayat yang kelima belas. Yesus bilang begini. Yang seorang diberikan lima talenta. Yang seorang lagi dua. Dan yang seorang lagi satu. Ini menarik. Yesus bilang gini. Masing-masing menurut kesanggupannya. Katakan sama-sama. Masing-masing. Menurut kesanggupannya. Dengar baik. Dalam hidup kita. Ada yang dipercayakan. Banyak. Saya suka bahasa Surabaya. Wakeh. Banyak. Pastor Timotius Arifin. Dipercaya Tuhan banyak. Haleluya. Amin. Ada orang yang dipercaya sedikit. Jangan iri hati. Tuhan memberikan kepercayaan. Kepada kita masing-masing. Menurut kesanggupan masing-masing. Katakan amin. Dengar. Memang. Tuhan mempercayakan kepada kita. Tetapi Tuhan juga meminta pertanggung jawaban dari kita. Jangan ngiri. Orang punya banyak. Belum tentu kamu sanggup. Menjalaninya. Dan belum tentu kamu sanggup mempertanggung jawabkannya. Karena orang yang dipercaya lebih. Dituntut lebih. Orang yang dipercaya sedikit. Dituntut lebih sedikit. Jangan iri sama orang. Seberapapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Syukurilah. Katakan syukurilah. Dan ini yang paling penting. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Fokusmu harusnya. Bagaimana kamu harus mengelola apa yang Tuhan percayakan hari ini di tanganmu. Jangan lihat orang lain. Jangan lihat orang lain. Tuhan percaya. Atau teman yang punya suami kaya raya. Mereka yang bisa naik turun mobil mewah. Pesawat bisnis kelas. Pesawat bisnis kelas. Sampai hari ini saya naik ekonomi. Baru dua kali kali saya naik bisnis kelas. Itu pun diberkati orang. Saya enggak iri hati. Meskipun waktu kita ngelewati. Saya kesel gini loh. Kenapa ya pintu pesawat itu mesti ngelewati bisnis dulu baru ekonomi. Apa coba maksudnya. Ya kan. Bener enggak. Itu tolong kalau besok-besok enggak ada. Itu ada hitungannya. Cuman kan gini. Sudah tahu yang duduk ekonomi lebih banyak. Ngapain suruh lewatin bisnis kelas yang sedikit. Kita kan jadi lihat-lihat ya kan. Manusia itu bahayanya keinginan mata. Keinginan daging dan keangkuhan hidup. Saya pernah satu kali ke Singapur. Saya lewatin bisnis kelas. Saya menghibur hati saya. Saya bilang gini. Ke Singapur cuma satu jam setengah kok naik bisnis kelas. Buang-buang duit. Dengar baik. Enggak usah ngiri sama orang. Lebih baik hibur hatimu sendiri. Orang punya duit biarin aja mereka naik bisnis kelas. Betul enggak? Kita ngomongin orang. Pendeta itu kok kaya banget sih? Bisa punya jam tangan itu. Tas ini, tas itu. Saya heran. Kok kepo? Iri tanda tak mampu. Enggak usah kepoin orang. Pertanggung jawaban kita sama Tuhan masing-masing. Urus dirimu sendiri. Amen. Jaga hatimu. Jangan suka iri. Hidup ini cuma sementara di bumi. Jangan pusingin brand-brand dunia. Kakak iparmu mau pakai Lusvitong. Adekmu mau pakai Chanel. Kamu pakai apa? Guess. Enggak apa-apa. Heran. Satu kali saya ingat Om Arifin bilang gini sama saya. Saya cerita sama Om Arifin tentang... Saya ini enggak pernah dibeliin jojo berlian. Om Arifin cuma bilang gini. Itu cuma batu. It's just a stone. Meskipun ada temennya yang punya toko diamond. Dan mama saya jualan diamond. I agree. Tapi saya tuh enggak cinta sama harta-harta dunia. Saya bersyukur. Saya cinta suami saya dan Tuhan saja. Amen. Yuk. Lebih cinta Tuhan. Roh kudus jauh lebih berharga daripada berlianmu. Berlianmu itu enggak menyelamatkan kamu. Waktu nanti kita berhadapan dengan tahta pengadilan Tuhan. Tuhan enggak tanya. Siapa di sini yang punya berlian di atas lima karat? Angkat tangan. Ya, jalur VVIP lewat kanan. Enggak ada. Tuhan akan lihat mata rai miliknya. He belongs to me. She belongs to me. Amen. Pelihara roh kudus dia harta terindah. Katakan roh kudus harta terindah. Apalagi yang mendukakan roh kudus. Segala kejahatan. Tahu enggak Anda? Orang yang takut sama Tuhan. Adalah sikap hati yang menghormati Tuhan. Dia tahu meskipun manusia enggak lihat. Tuhan maha tahu dan maha melihat. Jangan berbuat jahat. Karena firman Tuhan berkata begini. Amsa 16.6. Karena takut akan Tuhan orang menjauhi kejahatan. Orang yang menghargai kehadiran roh kudus dalam hidupnya. Pasti enggak akan jahat. Saya senang Raja Daud itu selalu berdoa gini. Dalam Masmur 141 N4 contohnya. Dia katakan gini. Jangan condongkan hatiku kepada yang jahat. Kita harus minta sama Tuhan. Tuhan biarlah kecenderungan hatiku adalah kepada kebenaran dan kebajikan. Amen. Jangan berbuat jahat sama orang. Tahukah Anda roh kudus yang diam di dalam kita. Firman Tuhan berkata bahwa dia akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Satu kali. Saya duduk sama salah satu cell group leader di gereja kami. Dia ngomong gini. Cik, puji Tuhan. Saya telah memuridkan dan mendewasakan jemaat saya dan leader-leader di bawah saya. Dia bilang gitu. Mereka bertumbuh dewasa. Mereka sekarang mengalami banyak kemajuan rohani. Dan saya bersyukur apa yang saya bangun di gereja ini berkembang. Dia bilang gitu. Aku langsung secara daging ya. Kok ngomong jawa enggak boleh. Saya secara daging itu langsung esmosi. Ini kalau versi duniawi saya akan ngomong gini. Wenakmu. Kamu itu cuma ngangoni demaat jemaatku. Kan ketua konsel. Tak titipi kue itu. Rasanya pengen saya marahin. Kamu itu cuma saya titipin gitu loh. Ini kan domba-dombanya dari gereja yang saya titipin kamu. Gitu. Secara daging. Kok kamu yang bilang kamu membuat mereka dewasa. Lalu apa kabar dengan kotbah-kotbahku. Gitu kan. Loh. Jujur enggak. Tapi. I love you. Jadilah seperti anak-anak kata Tuhan. Suaneng aku. Dengar baik. Kita tuh harus jujur. Kadang kita tuh jahat. Kadang kita tuh sombong. Kita nih loh. Penuh dengan keinginan daging. Keangkuhan hidup. Saya ditegur roh Tuhan. Kamu menghakimi dia. Kamu juga sama kayak dia. Loh. Saya kaget. Kenapa kita harus merasa berjasa. Yesus bilang. Kalau kamu sudah melayani. Kamu bilang gini. Aku ini hamba yang tidak berguna. Aku cuma melakukan apa yang aku harus lakukan. Tak perlu cari pujian. Tak perlu minta dihargai orang. Tak perlu cari pengakuan. Katakan amin. Tapi seringkali dalam pelayanan. Dalam menabur. Kita tuh ngeliat pendeta dengan tatapan gini. Iling. Saya yang tak kasih kemarin. 100 juta he. Menatap wajah-wajah. Minta pengakuan dan penghargaan itu berat. Saya ini bukan perempuan mulut manis. Yang bisa rama-tama. Aslinya introvert. Saya lihat Tante Vivi. Aku bilang gini. Joe. Saat jani aku tuh versi Tante Vivi. Saya gak pinter ngomong. Saya kalau gak kenal tuh. Diem. Orang bilang sombong. Jadi kalau ketemu sama. Maaf ya. Donator yang merasa sudah memberi. Saya tuh mulutnya cuma diem. Saya cuma bilang. Terima kasih. Tuhan berkati. Tapi kalau suamiku yang terganteng sedunia ini. Bisa panjang. Tuhan mengaruniakan segala kebajikan dan kemurahannya dalam hidupmu. Kiranya dilapangkan segala tenda-tendamu. Kiranya Tuhan memberkati anak cucumu. Dan membuat segala yang kau lakukan berhasil. Jadi donator tuh lebih senang sama Pak Jojo. Pak Jojo begitu lihat donator. Halo. Hafal nama. Doakan. Ibu Heni. Lali. Lupa. Halo Ibu Heni. Halo. Saya. Yang waktu itu. Hah? Oh iya. Terus nanti di mobil suami saya. Itu loh yang nabur itu loh. Oh mana aku tahu. Cucok. Kalau menabur. Kalau menabur. Jangan cari pujian. Ingat. Kalau manusia sudah bilang terima kasih. Firman Tuhan berkata. Kamu sudah mendapat upahnya. Amen. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amen. Cari yang tersembunyi. Jangan maunya dipuji-puji. Roh kudus dalam hati kita tuh sangat berharga. Saya enggak tahu tanpa roh kudus saya ini jadinya apa. Ada orang-orang yang kelihatannya baik di luar. Tapi hatinya penuh kejahatan. Cuma roh kudus yang bisa melihat itu. Masmur 28 ayat 3 berkata gini. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik. Ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan. Yang ramah dengan teman-temannya. Tetapi hatinya penuh kejahatan. Dengar baik. Anda boleh kelihatan baik di depan orang. Tapi Tuhan itu maha tahu. Raja Daud berkata. Dia yang menyelidiki hati kita. Sampai kedalaman hatiku. Amen. Sedalamnya hatiku. Kau pun tahu. Tuhan yang menyelidiki hati kita. Masmur 17 ayat 3. Bila engkau menguji hatiku. Memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku. Maka engkau tidak akan menemui suatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur. Ayo selidiki malam ini. Hatimu bersih enggak? Hatimu murni enggak? Simpan kepahitan enggak? Simpan kemarahan enggak? Kebencian enggak? Kesombongan enggak? Keserakahan enggak? Iri hati enggak? Yuk pegang hati masing-masing. Bilang Tuhan selidiki hatiku. Yang terakhir. Kalau kita menghargai kehadiran roh kudus dalam hidup kita. Kita akan menjaga hidup kita kudus. Karena dia roh yang kudus. Satu Thessalonica 4 ayat yang ketujuh. Baca sama-sama saya. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia. Melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Jaga hidupmu kudus. Karena dia yang memanggil engkau adalah kudus. Dia memanggil kita bukan untuk hal-hal yang cemar. Kalau anda menyadari kehadiran roh kudus dalam hatimu. Saya yakin anda akan jaga hidupmu kudus. Saya mau tanya. Kalau anak muda pacaran. Di ruang tamu di rumah. Dengan lampu terang benderang. Pura-pura nonton Netflix. Padahal tangannya yang ngeplik-ngeplik. Saya mau tanya. Kalau ada papa mamanya. Sopan gak kamu? Gak sopan. Kalau ada papahnya disitu. Misalnya kamu yang kacamata baju putih. Kamu punya pacar? Belum. Bagus. Doa dulu ya. Kerja dulu ya. Kalau kamu misalnya punya pacar dengan iman. Lalu kamu ke rumah perempuan itu. Ada papahnya. Kamu sopan gak kira-kira? Sopan. Anak baik. Nah ini calon mantu baik. Sopan. Tapi. Kalau gak ada papahnya kamu sopan gak? Sopan juga ya. Janji loh ya sama Kak Heni. Kamu kalau punya pacar jaga kekudusan ya. Sampai nikah yang kudus ya. Amen. Saya mau kasih tau. Kenapa orang Kristen jatuh bangun dalam dosa? Karena mereka tinggalin Tuhan di gereja. Kenapa orang Kristen bisa berbuat jahat? Karena mereka pikir Tuhan gak lihat. Kalau kita sadar kita punya Tuhan yang maha tahu. Tuhan yang melihat semua yang kita buat. Akankah kita berbuat jahat? Kalau kita tahu bahwa Allah yang kudus tinggal di hidup kita. Akankah kita berbuat najis? Takut akan Tuhan. Bukanlah orang rajin ke gereja. Hafal firman Tuhan puasa seminggu dua kali. Hafal ayat dan bilang haleluya. 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 Tapi orang yang takut Tuhan. Kelihatan dari perkataannya. Dari pertimbangan hatinya. Dari tingkah lakunya. Orang yang percaya Tuhan melihat semua yang dia buat tidak akan berbuat jahat. Katakan haleluya. Sadarilah kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Jangan sok kudus tapi hidupmu kudisan. Sungguh saya mau bilang ini. Seringkali saya pun harus mengingatkan diri sendiri. Ini ada roh kudus di hidupmu. Ada roh kudus di hidupmu. Jangan gak kudus. Manusia bisa dibohongi. Tuhan gak bisa dibohongi. 1 Korintus 6 ayat 17. Kita baca sama-sama. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan. Menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia. Terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan. Berdosa terhadap dirinya sendiri. S19. Atau tidak tahukah kamu. Bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus. Yang diam di dalam kamu. Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya mau akhiri. Ingat. Kita bukan tidak bisa jatuh. Tapi orang yang punya roh kudus dalam hatinya. Dan dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia tidak akan tinggal dalam kejatuhan. Dia akan bergegas kembali berdiri. Dan mengebaskan debunya. Melepaskan dosanya. Dan berjalan kembali menuju baik Allah. Bersungguh-sungguh berbalik kepada Allah. Katakan Amen. Apapun keadaanmu malam hari ini. Saya rindu. Anda minta. Tuhan sucikan hatiku. Kuduskan hidupku. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan. Mereka yang bersih tangannya dan suci hatinya. Biarlah roh Allah yang tinggal dalam batinmu. Kerasan tinggal di situ. Dan senantiasa mengajar kamu. Menginsyafkan kau akan dosa. Memimpin hidupmu. Barang siapa dipimpin oleh roh Allah. Adalah anak-anak Allah. Yang mau katakan amin. Saya undang Pastor Timotius Arifin. Terima kasih Tuhan. Rauh Kudus ada di sini. We need Holy Spirit. Saya tidak bisa. Hidup dalam kebenaran tanpa dia. Berapa banyak saudara Lisi berkata. I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus. In my heart. In my heart. Yang tahu roh Kudus ada di diri kita. Silahkan berdiri. I feel Jesus. I feel Jesus. I feel spirit. I feel spirit. I feel spirit. In this place. I feel spirit. I feel spirit. I feel spirit. I feel spirit. In this place. in this place. In this place. I feel spirit. In this place. In this place. In this place. In this place. Anggap tanganmu Minta roh kudus memenuhi kita Yang di ruangan alfa, omega Yang di belakang, di belakang atas sana Anggap tanganmu, mari menyerah Berbarui kami Tuhan Kami naji sucikan kami Oh Tuhan, kira Bapak datang keadaan apa Holy, holy, holy Is the Lord of hosts Holy, holy, holy Is the Lord of hosts Bali is filled with your glory Bali is filled with your glory Bali is filled with your glory Holy is the Lord Holy is the Lord Indonesia Indonesia is filled with your glory 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 Holy, holy is the Lord, holy is the Lord. Angkat kedua tanganmu. Ini kami Tuhan, putuslah kami. Sucikan kami terlebih dahulu, mari kita akui dosa dan kesalahan kita. Minta darah Yesus menyucikan. First the blood and then the oil. Pertama darah, darah anak domba yang tak bercacat. Mari minta darah Yesus menyucikan kita. Dari ujung kepala sampai telapak kaki kita. And then, and then the spirit. And then the spirit. Mulai naikkan pujian kepadanya. Kami tempat kediamanmu Tuhan. Minta dipenuhi dengan roh Allah. Dan para kudus itu dalam kita sia-sia semuanya. Kia ramaneh, metraikan kami Tuhan. Metraikan kami. Engkau lah jaminan. Holy Spirit. Holy Spirit. Establish us. Teguhkan, tegakkan kami. Inilah tanda kehadiran Tuhan. The Spirit of Propesy. Kita sadar kehadiran Tuhan. Leta surrender. Angkat kedua tanganmu. Hallelujah. Siapa mau jadi tempat kediaman Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Hallelujah. Lift it in us, O Lord. Oh, din alam adin raneh. Oh, dada. You are holy, holy. Holy Lord, there is none like you. Sebutkan. You are holy, 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 glory to you, O Lord. I sing your praises forever, deeper in love with you. Sadarir kehadiran Tuhan. Hearing your calls when I'm close to your throne. I find where I belong. You are holy. Lord, there is none like you. Only you, Jesus. You are holy, holy, glory to you, O Lord. I sing your praises forever, deeper in love with you. Here in your heart. I sing your praises forever, here in your heart. Here in your heart. When I'm close to your throne. I find where I belong. And I belong. You are holy, Lord. Ini kami Tuhan. Inilah tempat kediamanmu. Engkau tinggi luhur. Bertahta di tempat yang maha mulia maa tinggi. Tetapi kepada orang inilah engkau memandang. Yang remuk dan rendah hati. Kami mengaku. Kami sangat membutuhkan engkau. Haleluya. Siapa di sini? Mau dimetraikan jadi milik Yesus. Angkat kedua tanganmu. Bapak, kami memakili semua saudara di sini. Kami najis tapi engkau mulia. Terima kasih buat daramu. Karena ini mau berkata seperti hamba muheni. Kami mau bangkit. Berjalan menuju Zion. Terima kasih. Ikuti saya saudara. Tuhan Yesus. Engkau lah rajaku. Juru selamatku. Ampuni segala dosa. Kesalahan. Dan pelanggaranku. Jadilah juru selamat. Kami percaya engkau bangkit dari kematian. Mencurahkan roh kudus. Kami menerima engkau roh kudus. Diam di dalam kami. Kamilah baikmu. Kamilah tempat kediamanmu. Kiranya engkau suka tinggal di dalam kami. Kami berjanji. Kami berjanji. Kami berjanji. Tidak akan mendukakan hatimu. Supaya engkau senang tinggal. Selamanya. Sampai kekekalan. Sampai langit yang baru dan bumi yang baru. Dan selama-lamanya. Terima kasih. Terima kasih. Buat hidup yang kekal. Yang engkau berikan. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Kasih karunia. Rahmat dan damai sejahtera. Dari Tuhan Yesus. Ada pada saudara. Warga negara kerajaan Allah. Engkau kita menerima kebenaran. Dami sejahtera sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.